Jadi Bang Mamat dulu pernah menggauli mbe, menggauli mbe. Saudara tahu bahwa kalau ada manusia yang menggauli mbe, maka mbe yang digauli itu... Udin mengatakan Rasulullah SAW itu menyetubuhi kambing. Ini akan saya tuntut ya, demi Allah akan saya tagi di hadapan Allah di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ikhwan jumpa kembali bersama kami Tukang Nyimak. Ikhwan yang dirahmati Allah SWT, semoga selalu sehat walafiat. Amin ya Allah ya robbal alamin. Ikhwan untuk kali ini, Tukang Nyimak akan menyuguhkan cuplikan video dari si Murtad Udin Dundin Dundun... ...yang sekarang sudah jadi pendeto, yang mana si Murtad ini memberikan pernyataan sangat kejam... ...sehingga menyakiti hati kami selaku umat Islam. Kenapa orang ini segitu bencinya kepada Islam? Dirinya merasa paling benar, paling wah, paling jago, paling hebat, terus mencaci maki... ...apakah dia si Sarigudin dan Dindun ini lupa, kalau anak-anaknya, keluarganya, keturunannya, ibu dan bapaknya... ...bahkan nenek moyangnya adalah penganut agama Islam. Kenapa si Murtad ini tidak bisa menjaga perasaan mereka selaku keluarganya? Aneh. Silahkan Ikhwan pikir dengan hati nurani, orang macam apa seperti ini. Padahal kalau agama si Murtad ini merasa benar, ajak dulu anak dan keluarganya Murtad, baru orang akan percaya. Kamu Udin, orang yang tak beretika, omong kosong tukang pelintir ayat dan hadis, silahkan semua netizen berpikir. Si Murtad ini boro-boro ngajak orang lain, ngajak anak-anaknya aja sudah enggak bisa, hanya orang bodoh yang jadi pengikut si Murtad ini. Ikhwan dalam video ini si Murtad mengatakan baginda menggauli binatang, Astagfirullah, hei, Murtad laknatul lo, jaga tuh perasaan anak-anak dan keluargamu. Pasti mereka luka hatinya bila mendengar ucapanmu ini, hewan aja punya kasih sayang sama anak-anaknya. Nah lo, sama sekali tidak menjaga perasaannya, bapak apa kamu ini? Ikhwan yang dirahmati Allah, perkataan si Murtad ini, dibantah sekaligus diluruskan oleh Ustadz Muhammad Yusuf dari penegak Islam. Baik Ikhwan lebih jelasnya mari kita simak, tetapi jangan di skip agar tidak salah faham. Selamat menyaksikan. Materi yang saya bahas malam hari ini, atau pagi hari ini, karena kalau saya tidak ada di Indonesia, malah berani. Namun ada 25 khutbah saya yang sudah direkam, tidak boleh ditayangkan kalau saya masih hidup. Nah ini materi-materi akan mulai saya buka setiap hari. Menzinahi Hewan Menzinahi Hewan Judul dalam kitab Jame Tabernizi 1375 1375 Kitab Hukum Hudud Sayang, kitab-kitab saya itu adanya di Indonesia, sehingga saya tidak bisa membawa bukunya. Susah juga membawa buku dari Indonesia. Dan saya baru lima bulan atau enam bulan. Nah mereka sudah mulai ribut bahwa Sebuddin Ibrahim sudah habis masa visanya. Tidak apa-apa, biarkan mereka itu maklum manusia yang tidak berhukum dan tidak punya moral ketika bangsa mamat itu. Demikian hadisnya. Dan Sufyan Al-Tawri telah meriwayatkan dari Asim, dari Abu Ruzain, dari Ibnu Abbas, bahwa ia pernah berkata, Barang siapa menggauli binatang, maka tidak ada hukuman atasnya. Telah menceritakan dengan hadis itu kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Abdul Rahman bin Mahdi, telah menceritakan kepada kami Sufyan Al-Tawri. Hadis ini lebih sahih dari hadis pertama. Hadis ini menjadi pedoman umat menurut para ulama, ini menjadi pendapat Ahmad dan Ishaq. Jadi bang mamat dulu pernah menggauli mbe, menggauli mbe. Saudara tahu bahwa kalau ada manusia yang menggauli mbe, maka mbe yang digauli itu tidak akan dikahwini oleh pejantangnya. Sehingga mbe itu, mbe bitina itu nggak akan beranak selama-lamanya sampai mati. Tahu juga ya, secara ini, secara naluri binatang itu kalau sudah digauli oleh bang mamat, maka tentu saja binatang itu tidak akan digauli lagi sama pejantangnya setelah digauli oleh bang mamat. Ikon silah, saya tampilkan dulu ya hadisnya. Silahkan antum semua baca dulu hadisnya. Ya mungkin bisa langsung ketergemahannya, karena hadisnya lumayan panjang. Apakah ada yang seperti dikatakan Deborah, bahwa boleh berzina dengan binatang? Nggak ada kan di hadis itu? Terus, apakah ada yang seperti dikatakan Udin, Rasulullah SAW berzina dengan tambing? Juga nggak ada kan? Oke, jelas ini fitnah gitu ya. Apakah di hadis itu membolehkan gitu? Berzina dengan binatang? Nggak. Nah, jadi seperti itu. Lalu mengapa di hadis itu? Katanya yang berzina dengan binatang, tidak ada hukumannya. Hukuman dari segi apa? Dari segi syarah Islam gitu ya. Saya jelaskan dulu, dari hukum zina ya. Di dalam hukamat. Di dalam hukamat, hukum yang jelas. Zina itu haram. Dalil di mana? Dalil katanya. Oke, wala takorogus zina. Janganlah kamu mendekati zina. Nah, jadi zina itu hukumnya haram. Lalu, setelah melakukan hukum haram ini, ada yang namanya hukum hudud. Hukum hudud. Itu adalah hudud ini, kata jamak dari hak. Apa sih pengertian hudud? Hudud ini adalah pengisah antara dua perkara, agar tidak bercampur. Nah, tujuannya untuk apa hudud ini? Untuk menegakkan hukum Allah SWT. Di dalam hukum hudud ini, ada namanya hukum hat. Oke, dengan istilah hat gitu. Nah, yang tidak ada hukumannya di hadis Tarmizi tersebut adalah hukum hatnya. Kelakuan zinanya berhukum haram, kelakuan hat, nah ini diberlakukan di sosial masyarakat. Contoh gini, zina itu bisa dengan perempuan atau laki-laki, bisa juga dengan hewan atau binatang. Hatnya, kalau sesama manusia, laki-laki atau perempuan, apakah ada hatnya? Ada, di dalam Quran Surah An-Nur, ayat 2. Maka laki-laki atau perempuan, laki-laki atau perempuan yang berzina, deralah mereka dengan seratus kali cambukan. Seratus kali ini, seratus kali dera inilah namanya hukum hat. Jadi, hukumannya seratus kali cambukan, kelakuannya itu haram, kelakuan yang haram. Mau dengan wanita, mau dengan hewan, itu haram. Tetapi, hukuman untuk sosial masyarakatnya, apakah ada? Ada, di dalam Quran Surah An-Nur, yaitu dicambuk seratus kali. Itu namanya hat. Contoh hat ini gini ya juga, ikhwan tillah. Contoh orang minum khamar. Khamar itu haram untuk diminum. Nah, tetapi apakah ada hukumannya, di dalam sosial masyarakat, melalui syarah Islam? Ada, yaitu 40 kali cambukan. Inilah namanya hukum hat. Kelakuannya haram, nah, di sosialnya juga dihukum. Terus orang yang mencuri, kelakuannya mencuri haram, terus hatnya, hukuman sosialnya apa? Dipotong tangannya, sesuai syarah Islam. Lalu, di hadis tersebut mengatakan bahwa, yang menjinahi binatang, itu tidak ada hukumannya. Nah, hukumannya tidak ada. Artinya, hukuman hatnya yang tidak ada, gitu. Kelakuan yang dia lakukan berzina, itu haram. Dengan binatang juga haram. Nah, ini laknat kali ya, sama binatang. Naluri udir itu suka sama binatang kali. Mungkin ada kambing betina yang pakai ginju. Wah, itu napsu udin, gitu. Nah, ini naluri apa, gitu? Nalar hewan, gitu ya. Jadi, kalau dengan binatang, nih, dengan binatang, ya, sesuai hadis tersebut, tidak ada hukumannya. Nah, dengan binatang, itu hukumnya bagaimana di dalam Islam? Nah, di zina, itu haram hukumnya. Mau dengan binatang, mau dengan perempuan, atau laki-laki, gitu. It's yanu bahi mati haram. Berzina dengan binatang, itu hukumnya haram. Nah, kenapa di hadis termizi tersebut, tidak ada hukumannya. Artinya, tidak ada hukuman hatnya. Tidak ada hukum syaranya. Karena tidak ada dalilnya. Nah, lalu bagaimana? Ada empat pendapat ulama tentang hal ini. Nah, ulama yang mayoritas pendapatnya itu tidak ada hatnya. Dari agama Islam, tidak ada hukum syaranya. Tetapi, dia dikucilkan dari sosialnya. Dikucilkan dari sosial. Pendapat yang kedua, binatang tersebut dibunuh. Terus, orang yang melakukannya juga dibunuh. Ini pendapat yang lemah, gitu ya. Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, nah, binatangnya dibunuh, orangnya ditajir. Nah, keempat, cuma ditajir. Ditajir ini artinya dinasehati atau diajarkan tata kerama di dalam kehidupan sosial. Lalu, bagaimana kalau tidak ada hukum hatnya? Maka, syara Islam tidak mengaturnya, tetapi diserahkan kepada negara atau pemerintah di mana perzinahan itu terjadi. Contoh, ibaratnya di Indonesia, ada orang menginahi binatang, gitu ya. Di dalam hukum syara Islam, hukum yang mukamat jelas haram dilakukan. Tetapi, apakah hukuman dengan sosial masyarakatnya ada? Ibaratnya di Indonesia menganut KUHP, gitu. Nah, berapa tahun dia dikucilkan? Maka, pendapat inilah yang paling dipakai, gitu. Artinya, diserahkan kepada pemerintah, orang yang menginahi binatang tadi. Berapa lamanya hukuman penjaranya? Tidak langsung, ibaratnya setelah dia bergina dengan binatang, lalu dia dicambuk, enggak. Kecuali dengan perempuan, gitu. Baru dia dicambuk. Kalau dengan binatang, enggak. Tetapi, diserahkan ke pemerintah. Jadi, seperti itu. Bukan berarti dibolehkan berzina di situ. Zina jelas hukumnya haram, gitu ya. Tetapi, ada yang mempunyai hak. Enggak ada aturannya. Terus, ada yang diatur haknya. Sesuai Quran Surah An-Nur. Apabila laki-laki dan perempuan berzina, deralah seratus kali. Tapi, dengan binatang bukan didera, gitu. Tapi, diserahkan kepada pemerintah. Hukum yang mukamat di dalam agama Islam, kelakuan zina, itu haram. Maka dari itu, inilah penjelasan, hadis riwayat Tarmizi, 1375, gitu ya. Bukan berarti membolehkan, atau tidak ada hukumnya. Hukum zina tetap haram, cuma tergantung apakah ada hukum sosial atau tidak. Demikian yang telah kita dengar dan kita simak bersama. Ihwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kami tukang nyimak yakin Ihwan selaku netizen tentunya cerdas, untuk menyikapi ucapan si Murtad Udin Suradim. Dan tukang nyimak haturkan salam dan terima kasih dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk Ustadz Muhammad Yusuf. Semoga apa yang dipaparkan kepada umat Islam semoga jadi ibadah. Amin ya Allah ya robal alamin. Ihwan tolong simpan video ini untuk bukti si Murtad menista agama. Ihwan kami dari tukang nyimak mohon maaf tentunya banyak kekeliruan, kealfaan, kekurangan, itu semua datang dari kebodohan kami selaku tukang nyimak. Tetapi semua kebenaran datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayatlah segala bangsa Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.